Halo, ketemu lagi di Koko Dion Youtube Channel Gara-gara si Adi sebenernya kameramen gue nih Dia sering jalan, sering melihat Millenial-millenial tuh keren-keren banget Pada pake motor apa aja deh mereka deh Prima Terus? Star Terus? Bulus Terus? Yang lain-lain lah Nah, lu kebanyakan ini sih jalan-jalan Jadinya langsung bilang ke gue Kok motor itu bangun? Iya kan? Hmm Padahal sih motornya gak rusak ya, Adi ya? Iya Nah, kita punya ada satu motor kita adalah Honda Astraea Star Kalau gak salah kayaknya tahun 87 gitu deh Tahun 87, platasik Nah, waktu itu saya sempat beli di sana Saya bawa jalan, saya bawa riding pulang Nah, karena udah lama gak dipake motornya Terus si Adi pengen pake nih untuk harian Kayaknya memang keren banget motornya ya, Adi ya Karena kondisinya cukup apik Cukup dirawat sama pemilik pertamanya Ya, jadi sebelum kita pake lagi Sekarang kita akan bawa untuk kita periksa Kalau, ha? Check up? Check up General check up Ya mungkin remnya lah Mungkin businya atau apa gitu ya dia Nah, kita akan bawa ke Hidden Store Ini dia Instagramnya Hidden Store Nah, Hidden Store itu Koko Dion dapet Pada saat Koko Dion cari-cari Di Instagram Kayaknya dimana nih Buat Ngerapihin Astriasta Ternyata ketemu Tempat yang paling dekat Dari Kediaman Yaitu Bengkelnya Hidden Store Kita ketemuin Eh apa? Sorry Saya DM Dan Gayung Bersambut Saya minta Sherlock alamat di WA Sekarang kita akan berangkat ke sana Untuk kita check up Sambil Ngapagurin Karena Si Aldi Kameramen Koko Dion ini Kuasa Jadi Sambil kita antar dia Cari Holak pisang Lalu Apa lagi? Dik Gorengan Dan lain-lain lah Pokoknya Yuk kita jalan nih Kita lihat jalannya Yuk Kasih lihat deh Jalanannya di Pasti nanti tahu lagi Wah ini disini ya Ini disini ya Yuk Buat teman-teman Penggemar Apa ya Perbebekan Ya Perbebekan Kita sama-sama Yuk Kita mau pakai nih Bebek nih Kayaknya bebek-bebek Keren dah Ya Selama ini Ngelihat bebek-bebek Kayaknya cukup-cukup Apa ya Rapi-rapi Keren-keren Makanya Bagusnya kita dapat Waktu itu masih harganya Agak-gakak murah Sekarang udah berapa nih Mahal ya Mahal Asli-asli harganya punya kita Berapa nih Berapa ya Tergantung Kalau yang punya kita Kira-kira Berapa duit Kira-kira berapa ya Sekian lah ya Sekian lah Nanti komen aja lah Iya Ytta Nanti kalau jawabannya benar Kita kasih apa nih Baju lah boleh Amat stiker Iya boleh Atau kita ini ya Kokdar Benar Kokdar barengan Oke yuk Udah lah Kita langsung jalan Nanti kita lanjut Di bengkelnya Zip 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 Nanti kita lanjut I just wanna be Terima kasih Terima kasih selamat menikmati kita suka pake, suka pake ke warung ya dia buat jalan-jalan santai lah ya buat jalan-jalan santai nah, setelah si Aldi bilang apa namanya kok kita pake lagi tuh motor yaudah, gue cari referensi dong makanya sama gue nemu igel, hidden store ya hidden store, topol blue nah, kira-kira kurang lebih motornya kayak gitu di, eh apa? kayak gitu jul lumayan sih kalo gue liat motornya juga masih oke banget sih nih kok masih Orion ya, masih cakep lumayan, itu gue bawa jalan loh dari Tasik pas bawa motor ini? iya, jadi gue beli waktu itu beli lumayan lah, mungkin belum terlalu rame kan yang pake kan gue beli, terus gue naik kereta kesana, pulangnya gue bawa jalan ada juga di vlog gue, lu bawa riding dari Tasik sampe Tanggran? iya gokil sih, saik kan? saik banget sih, tapi memang ada kendala jadi pas gue jalan tuh sempet ngeberbet motor gue pikir karburator lah jadi ini kalo gak salah, karburatornya udah gue ganti udah ganti CDIG juga udah gak ganti cuma karena sekarang kita mau pake lagi dan kayaknya sekarang dunia perbebekan lagi rame ya? lagi rame kan? rame banget ya nah mudah-mudahan gue gak salah pilih tempat mudah-mudahan gue gak salah ketemu bengkel mudah-mudahan gue gak salah ketemu orang iya kan? dan gue liat lagi, tempat lo ini paling deket dari rumah gue bro kebetulan kamu kok di Citra Raya? kebetulan di Citra Raya nyocok banget iya bae malah gue sering liat vlog lo, gue pikir bukan daerah tempat gue gitu ternyata masih satu daerah dan kebetulan naram water juga di sini kan mau naram water juga jadi luar biasa lah gue bisa ketemuin tempat lo nah tapi sebelum gue mau pake eh sebelum gue pake artinya gue pengen motor gue nih siap gitu oke dipakenya biar gak gue gewo di bagian fork depan? ya artinya semua motor aja lu pereksain aja dulu oke siap, nanti gue cek wah semuanya kan kira-kira apa tuh lu yang ngerti kan? contohnya apa tadi? sempet lu bilang dari karet Apollo nya biasanya kalo bunyi jedak-jedak tuh dari karet Apollo nya terus udah gitu dari reparkitnya busing-busingnya udah pada kena itu bisa nimbulin leg lock juga terus dari suspensinya kalo udah terlalu ngeperet terlalu parah juga itu bisa dari shocknya juga udah mulai minta ganti juga nanti pastinya lebih lebih jauhnya besok gue cek lah siap gue cek semua mudah-mudahan barang-barangnya semua ada ya di toko lu ya? insyaallah ada kalo buat Astrea Star kebetulan kan kalo kita nih nyediainnya Astrea Star Astrea Prima Astrea Grand Honda Wind dan insyaallah sih buat Water Coco ini ada semua gue? mantap gue usahin sih ada semua insyaallah tapi kayaknya kalo gue liat ya Instagram lu rame juga gitu artinya udah banyak juga yang kenal toko lu ya? udah banyak biarpun followersnya belum terlalu banyak banget cuman ya udah lumayan banyak sih yang dateng ke sini terus ada di apa lagi? lu jualan cuma di toko ini aja? di Shopee juga ada di online Shopee juga ada di Shopee terus gue ada Bukalapak cuman lebih jalannya sih toko gue di Shopee nya sih di Shopee nya ya lu biasa ga buat temen-temen yang perlu spare part iya kan? spare part perbebekan apa tadi? apa aja? mulai dari Honda Wind Honda Wind Astrea Series oh Honda Wind sekarang lagi rame juga ya? lagi rame juga Astrea Series itu mulai dari Astrea Star Astrea 800 Astrea Prima terus sampe ke Astrea Grand bulus dan Legenda gue baru sampe tahap situ aja sih kalau untuk C Series nya tempatnya masih belum ada kalau motor gue masuknya tipe apa? C Series? Astrea Series masih Astrea Series Astrea Series masih Astrea Series jadi Astrea Series dari Astrea 800 Astrea 800 Astrea Star Astrea Prima Astrea Grand Astrea Legenda oh sampe Legenda sampe ke Legenda masih Astrea Super nya juga ada Astrea Super nya juga ada oh yang kotak-kotak gitu tuh Astrea Super nya juga ada yang buntutnya runcing iya boleh juga kita cari itu oke tapi kembali lagi ke si Star gue iya kan? dengan bentukan seperti ini kira-kira kalau misalnya gue sih sebenernya pengen rada-rada tampil beda gitu bro iya kan? bro ada konsep gak? kira-kira konsep apa? jujur sih gue kalau di tempat gue ini terbanyakan gue pleb nih kok gue ngegarap standar-standar ke bentuk AC lagi nih gue sih pengen coba bikin kargo sih model-model kargo jadi yang depannya single belakangnya cuma pake back rack doang gitu kayak Honda P-Spot iya kayak Honda P-Spot mirip cuman ini versi di Astrea Star nya di Astrea Star sih kalau Prima udah banyak nih cuman di Star kayaknya jarang kayaknya gue pengen nih kayaknya Koko kan kebetulan suka nge-vlog gitu lumayan buat bawa-bawa equipment segala macem kan iya cakep tuh kayaknya berarti mudah-mudahan mudah-mudahan kalo misalnya gue pake yang cargo mudah-mudahan pelopor juga ya di Star nya iya bisa juga kan kebanyakan kan di Astrea Prima ya di Star kayaknya jarang deh makanya ini kayaknya cantik juga karena mungkin kan kalo Prima lebih dilirik ya iya orang selama ini mungkin masih belum ngeliat Star kemolekan ya keindahan Star kan kecantikannya ya emang bener kalo buat di pasaran ini kebanyakan Astrea Prima Astrea Grand kayaknya Star ya masih jarang lah cuma ada beberapa aja gitu nah gue bukannya gak suka Prima tapi memang karena pas gue dapet si Star ini apa ya gue liat masih cukup baik gitu kondisinya ya terus gue liat depannya tuh kan bukannya soft telescopic jadi bentuknya kayak Honda C70 gitu ya kan jadi kayaknya lebih klasik aja gitu tapi oke bro ngomong-ngomong kurang lebih seperti itu ya mudah-mudahan lu bisa garap motor gue sesuai selera gue dan selera lu ya kan karena kita kolaborasi nih iya iya ya kan oke gue kasih barangnya buat lo oprek tapi tolong dipereksa dulu ya iya pasti bentar gue gue pereksa dulu oke bro thank you bro oke buat temen-temen jangan lupa yang nyari spare part bebek 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 c-series asre dan lain-lain he don't stop thank you God bless you hee nah ya bye iya iya Sub indo by broth3rmax